Sementara itu Kapol Resta Bessemarang Kombes Irwan Anwar membantah adanya intimidasi ke rektor Universitas Katolik Odika Sugija Pradata terkait maraknya gelombang kritik ke Presiden Joko Widodo. Irwan mengakui pesan yang dikirim anak buahnya lewat WhatsApp adalah ajakan melaksanakan pemilu damai. Kapol Resta Bessemarang Kombes Pol Irwan Anwar membantah memerintahkan anak buahnya untuk meminta ke sejumlah rektor perguruan tinggi di kota Semarang untuk memuji kinerja Presiden Jokowi. Meski demikian Kapol Resta Bessemarang mengaku memang memerintahkan anggotanya untuk meminta para tokoh masyarakat termasuk pemuka agama dan sitifas akademika untuk membuat video yang berisi dukungan terlaksananya pemilu damai. Arahan itu ia sebut sebagai bagian dari cooling system untuk menciptakan situasi kondusif di kota Semarang dan tidak ada paksaan untuk membuat video tersebut. Kombes Irwan juga membantah jika permintaan video itu merupakan intervensi ke sitifas akademika. Cooling system ini kegiatannya antara lain mengajak tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, kemudian termasuk dari sitifas akademika untuk memberikan dukungan terhadap terlaksananya pemilu damai yang akan kita hadapi bersama tahun ini. Diberitikan sebelumnya sejumlah sitifas akademika di berbagai perguruan tinggi di kota Semarang diminta anggota Polresta Bessemarang untuk membuat video testimoni atau pernyataan yang memuji kinerja Presiden Jokowi. Salah satu yang dipinta adalah Rektor Unika Sugiyah Pranata, Ferdinandus Hindarto. Menanggapi permintaan tersebut Ferdinandus dengan tegas menolak membuat video yang memuji kinerja Presiden Jokowi karena ada beberapa alasan. Permintaan video kinerja positif Jokowi ke sejumlah sektor kampus di Semarang ini muncul seiring maraknya sitifas akademika yang mengkritisi Presiden Jokowi. Hal ini menyulap sikap Jokowi yang dianggap tidak netral dan menunjukkan keberpihakan ke salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2024. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, AI News melaporkan.